Om Swastiastu Om Swastiastu Timpal-timpal alam deota broadcaster Sekarang saya, Wen Agus Sedang berada di Sanggar Genggong Kutus 8 Genggong Kutus ya Genggong Kutus itu ada di Gang Gabor 2 Di Batuan Sekuati Gianyar Nah, sekarang saya sedang bersama pendirinya Bapak Inyoman Swede Ya, betul Selamat siang menjelang sore ya Pak Ya, selamat siang Niki Pak, kita tanya-tanya untuk Timpal-timpal yang belum tahu apa itu Genggong dan bagaimana Sejarahnya kok Bapak Inyoman bisa Mendirikan Sanggar Genggong Kutus Filosofi Genggong Kutus itu apa Ya, mungkin saya tanya dulu Genggong Kutus itu apa sih Pak Genggong Kutus Ya, terima kasih atas kedatangannya Niki, ketemu saya Yang mendirikan Komunitas Genggong Kutus Kita terinspirasi dari Ya, dengan Story Tian Ya, perjalanan Tian Dalam berusaha khususnya Inzimen Genggong Tradisional Dan dari Batuan Ya, berdasarkan Tian dulu Belajar main Genggong dari Yang ikut salah satu Sanggar Genggong yang ada di Batuan Yang berawal dari Ikut menari Tari Kodong Tari Kodong Tari Kodong ini Nah, dari sana Dari umur Kira-kira 8 tahun Dia mulai Ikut Sanggar Genggong Dan ikut menari Kodok Setelah menginjak Berapa tahun lagi Dengan berjalannya waktu Setelah SMB Yang dilibarkan dalam Memainkan Genggong Yaitu Memainkan Suling Dan Dengan berjalan waktu Sekarang tahun Saya memainkan Suling Atau Alamusi yang lain Kebetulan pas juga Beberapa pemain Genggong Genggong senior Yang disanggar Itu disanggar Pak Mati Himat Hesteru Tari Badi Beberapa pemain Genggong Sempat Berhalangan Untuk ikut Pentas di hotel Ya, jadi Pak Jimat Memberikan tiang Genggong Di tempat kita pentas Berman ikut Genggong Main Genggong aja Karena Sedikit ada Genggong Ya, tiang mainnya Ngawur aja Ngikut-ngikut senior Tiang Dan Belum bisa saat itu Belum bisa Tapi sudah mau bunyi Tapi istirahatnya Masih gabeng Yang jelas Nadanya Dan terus Dengan Saking seringnya Dilibatkan untuk Memainkan Genggong Jadi Tiang jadi Ada rasa Malu Karena Dia tidak bisa Mengejar bagaimana Skill senior-senior Tiang yang sudah Pinter memainkan Genggong Jadi Tiang Dapat Free part lagi Merajak Berman Genggong Dari saudara Ada juga Paman di sini Terus yang terlibat Terlibat Sampai Berapa tahun lagi Terpas tahun 2006 Yang sempat diundang Di salah satu festival Josshub Yang diadakan Di Amsterdam Yang datang Di belakang Yang datang ber Nomoran Dari Bali Dan dibantu Dari sana Gambarannya Dari sana Yang pemainnya Bully-bully Untuk memainkan Lintunya Di belakang Yang khususnya Pemain berkasi Berkusi Yang terlibat Yang mengajak Cuma Pemain suling Dan pemain Kenang Dan genggong Nah di sana Dari sana Yang banyak ketemu Pemain-pemain genggong Yang ada di beberapa Negara Yang berpartisipasi Dalam festival Itu pada saat itu Yang diselenggarakan Selama 4 hari Nah di sana Yang banyak mengenal Pemain-pemain Josshub di sana Dari sanalah Terketuk aditian Sampai segitunya Apresiasi mereka Orang-orang Di seluruh dunia Yang menekuni Khusususnya Josshub Niki Apa mulut Yang kita sebut Dibali dengan Seputan genggong Dari sana Terketuk aditian Lebih Mendatami Mempelajari Insumian genggong Niki Dan Langsung belajar Membuat Insumian Dari Sepulian Nah Dengan berjalan Waktu Dian terus Mengajarkan Memainkan genggong Niki Pada anak-anak Anak-anak muda Khususnya Inilah Mereka Tetangga Sondara Sondara Masih mengoponakan Ada juju juga Terus Bagaimana Genggong Itu Khususnya Yang ada di Batuan Tidak Sampai putus Itulah Filosofi Dari Genggong Putus Yang terinspirasi Dari bentuk Dari angka 8 Yang kita sebut Putus Yang tidak ada Titik putusnya Walaupun Pernah Turun juga Naik lagi Turun lagi Naik lagi Tidak ada Titik putusnya Itulah yang menjadi harapan Tiang Kedepannya Generasi genggong Matuan Khususnya Biar Berkelanjutan Setelah Tiang Mungkin mereka Mereka Ini juga Yang ajarkan Pada anak Anaknya Adik-adiknya Itulah Wiko Yang Menginstruasikan Tiang Sejarah Berdiri Sejarah Berdiri Genggong Putus Tahun berapa Resminya Itu Ada Resminya Tahun 2016 Yang tercetus Dipikiran Tiang Semoga Ini bisa Berjalan terus Regenerasinya Sudah berjalan Cukup lama Dari 2016 Kemudian Nah Genggong Itu sendiri Kalau boleh Tahu Sejarahnya Itu Berasal dari Daerah Bali Mana Apakah Asli dari Batuan Atau Bagaimana Sejarahnya Katanya Dengar-dengar Dia untuk Pengusir Burung Atau Apa Gitu Itu Bagaimana Jelasnya Setiap Daerah Punya Punya Kepercayaan Dalam hal Itu Juga Pernah Juga Saudara Kita Yang Dari Luar Daerah Masalah Dari Mana Karena Yang Sering Dikunjungi Juga Pemain-pemain Alat Musi Arpang Mulut Yang Dari Luar Kota Juga Juga Barat Juga Tengah Timur Kalimantan Juga Jawa Barat Juga Mirip Karinding 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 Well Di Salah Satu Daerah Juga Percaya Dengan Hal Itu Juga Di Saat Mereka Setelah Menanam Padi Mulai Tumbuh Untuk Memohon Hujan Turun Juga Memiliki Juga Ritual Dengan Menabuhkan Genggong Itu Sendiri Tapi Dilarah Mereka Cuma Di Bali Pun Juga Barungan Genggong Itu Kalau Dulu Tidak Ada Sekarang Ini Instrumen Genggong Itu Tergolong Individu Yang Sudah Di Bawah Kemana-mana Yang Dengan Instrumen Yang Seukuran Segini Terlebih Waktu Sintri Dan Lebarnya Perkembangan Musikal Permusikan Tradisional Di Bali Mungkin Benggisir-benggisir Kita Dua Kita Dulu Menggabungkan Dengan Alat Musik Kebuntangan Yang Ada Gong Kudunya Kedahannya Dan Sebelinya Kalau Dulu Cuma Genggong Aja Mendiri Sendiri Tapi Sekarang Lebih Sering Dikabung Dengan Alat Musik Kebuntangan Ya Ada Di Beberapa Daerah Di Bali Juga Kita Bisa Menemui Komunitas Genwong Ke Yang Punya Style Permainer Yang Berbeda Beda Juga Seperti Yang Sering Sudah Pernah Supi Berbeda Siap Yang Di Belanda Belgia 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 Terus Kalau Masalah Berapa Tahun Lalu Saudara Kita Yang Ada Di Tego Yang Di Kemana Nih Yang Dikoordinator Sama Bia Gus Rekonstruksi Lagi Gengong Tego Ternyata Mereka Masih Banyak Mereka Masih Exis Memangkan Gengong Dan Di Agus Juga Tetap Regenerasi Kepada Anak-anak Istiang Sangat-sangat Mendukung Sekali Punya Misi Yang Sama Seperti Yang Semoga Gengong Itu Tetap Exis Di Bali Di Semua Daerah Yang Ada Di Ada Beberapa Juga Yang Mati Sama Sekali Yang Tidak Bisa Belum Direkonsumsi Sekarang Bakal Ada Salah Satu Daerah Leleng Di Anturan Sama Sekali Tidak Ada Generasinya Sampai Sekarang Ada Beberapa Teman Yang Menggunakan Tian Untuk Mengajar Bagaimana Mereka Mereka Juga Punya Misi Yang Sama Yang Tetap Ajak Semoga Gebang Gero